Halo assalamualaikum kembali lagi di animal cooking Kali ini kita akan bikin garlic cheese cookies teman-teman Buat kalian pecinta keju, wajib banget cobain cookies ini karena rasanya ngeju banget Teksturnya itu garing, ngeprul dan juga crispy teman-teman Mau tau cara bikinnya? Yuk langsung aja Pertama kita akan lumatkan 200 gram margarin Disini saya menggunakan merek blue band Kita lumatkan dengan menggunakan whisker sampai dia itu halus teman-teman Tidak perlu sampai putih-pucat mengembang, cukup sampai seperti ini aja Masukkan 1 butir kuning telur, kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Berikutnya masukkan 80 gram keju shadar parut Saya menggunakan merek keraf supaya kejunya lebih berasa ya Setengah sendok teh kaldu sapi bubuk Satu sendok teh bawang putih bubuk Saya menggunakan merek kupu-kupu, lebih mudah didapat ya teman-teman ya di toko bahan kue Dan juga satu sendok teh parsley kering Ini juga mereknya kupu-kupu ya teman-teman Kemudian kita aduk lagi dengan menggunakan whisker sampai tercampur rata Nah karena ada bagian pinggiran yang mungkin tidak teraduk Sekarang kita lanjutkan aduk dengan menggunakan spatula Sisir bagian pinggiran mangkok Kemudian kita aduk kembali beberapa saat Supaya adonan ini benar-benar tercampur rata Tidak ada bagian yang masih belum tercampur ya Masukkan 300 gram tepung teriku protein rendah Kemudian ayak dulu supaya lebih mudah tercampur Dan supaya tepung itu tidak ada yang masih menggumpal ya Aduk-aduk lagi dengan menggunakan spatula Tidak perlu diadon dengan menggunakan tangan Diaduk aja dengan menggunakan spatula Sampai bertekstur berpasir seperti ini teman-teman Nah berpasir seperti ini Kita lanjut remas-remas dengan menggunakan tangan Disini saya sudah mencuci tangan ya Diremas-remas aja Supaya adonan ini mendapatkan bentuk gumpalan besar seperti ini ya Nah tidak perlu diaduk, tidak perlu diadon Tekstur dari adonan ini itu tidak terlalu lembek Ataupun tidak terlalu keras teman-teman Jadi pas banget kalau nanti kita akan giling dengan menggunakan rolling pin Oke kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin Hingga ketebalan kurang lebih 7 mm teman-teman Jadi agak tebal ya Lebih tebal dari setengah mm Maaf setengah cm teman-teman Dia akan lebih tebal Setelah itu kita cetak dengan menggunakan cetakan bunga seperti ini Yang sudah dicelupkan ke dalam tepung teriku Supaya lebih mudah terlepaskan nantinya teman-teman ya Oke seperti ini Bentuknya menurut saya sederhana Tapi dia ini bakalan jadi cookies yang mungkin jadi cookies favorit kalian Nah seperti ini teman-teman ketebalannya ya 7 mm Oke lanjut cetak bagian yang lain ya Setiap kali mencetak celupkan ke dalam tepung teman-teman Supaya lebih mudah terlepas ya Nah seperti ini Kalau adonannya belentong-belentong seperti ini teman-teman Kita satukan kembali Ditekan-tekan aja Tidak perlu diuleni Lalu digiling menggunakan rolling pin Nah ini dia adonan yang sudah dibentuk Dan ditata rapi di atas loyang Sekarang saatnya kita akan olesi adonan ini Dengan 2 putir kuning telur Campur dengan setengah sendok teh minyak Supaya tidak terlalu kental ya Olesi tipis-tipis di atas permukaan adonan Secukupnya aja Tidak perlu terlalu tebal Kemudian kita taburi dengan keju parut dan parsley kering Tidak perlu banyak-banyak teman-teman ya Sedikit aja Sebagai variasi supaya cookies ini jadi lebih menarik Sebenarnya adonan cookies ini mirip seperti adonan kastengel ya Cuma kita tambahin garlic, powder, dan parsley Oke sekarang siap untuk kita panggang Dalam oven listrik Yang sudah saya panaskan selama 15 menit sebelumnya Di suhu 150 derajat celcius Kita akan panggang selama 40 menit Menggunakan api atas bawah 20 menit di rak bawah Dan kemudian kita akan pindah 20 menit di rak tengah ya Supaya ini Matangnya itu lebih merata Dan dia itu benar-benar Garing sampai ke dalam-dalam teman-teman Oke untuk setelah loyang selanjutnya Letakkan di bawah dulu ya Kita tunggu aja sampai 20 menit kemudian Baru kita angkat Berarti cookies ini udah matang Untuk cookies yang pertama Di loyang pertama ini udah matang teman-teman Warnanya bagus banget Golden brown ya Dan cookies di rak bawah Kita pindahkan ke rak tengah Oke seperti itu Tunggu lagi selama 20 menit Setelah semua terpanggang Sebaiknya letakkan di atas cooling rack Supaya uap panasnya bisa keluar Sehingga cookies tidak mudah berjamur ya teman-teman Nah seperti ini Warnanya cantik banget Udah pas Sesuai dengan keinginan saya ya Golden brown Cookies ini juga Beda dari yang lain ya teman-teman Ada rasa bawangnya dapet Rasa kejunya dapet Dan parsley Saya bisa katakan Kalau cookies ini Lebih enak daripada castenga loh Kalian wajib banget Coba di rumah Teksturnya garing Nge-perul Nggak keras sama sekali teman-teman Nah seperti ini Gampang banget kan Untuk dilumat seperti ini Bisa ditata di dalam toples Itu juga cantik Toplesnya bisa bentuk lingkaran Atau toples Segi 4 juga bagus teman-teman Kalau kalian bosen Mungkin buat cookies yang manis-manis Mungkin cookies ini bisa jadi pilihan yang tepat ya Nah diletakkan di cookies seperti ini Seperti ini bagus ya Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati